musik 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 nah sekarang kotong susiap dengan mama mama dong kotong mau masak tumis puan pupuk ala fatunasi musik musik desa fatunasi sendiri terletak di lereng gunung mutis di kabupaten timur tengah selatan pulau timur musa tengah timur dengan ketinggian 1150 di atas permukaan laut soal udara aduh tuane cantanya lai tak lalu dingin musik oh iya hampir sabit tak lupa untuk buat tumis puan pupuk ala fatunasi di bumbu munik ini setelah di bumbu-bumbu dong siap jamur tadi beta potong potong puju yang terlalu kabuak kabuak kecil-kecil sah biar cukup pas kotong makan nanti setelah beta potong jamur beta cuci sampai barisi dan bumbu-bumbu yang tadi kotong persiapkan dulu lalu lalu kotong tumis tumis sampai baunya harum jamur yang kotong cuci tadi kotong peras sampai ada air kemudian campur puden bumbu yang kotong tumis tadi dan masak sampai matang selamat menikmati selamat menikmati aduh aduh pun enak lai udara dingin masakan jamur yang enak terus makan dengan keluarga yang hangat ini memang buat pepahati senang sekali udara dingin dari santarasa lai alam memang memberikan banyak sekali manfaat buat katong ini nih kotong punya nyem penyemangat untuk kotong pipa cari lebah di hutan madu ini salah satu hasil andalan desa Fatum Nasi madu-madu di desa Fatum Nasi nih dihasilkan oleh lebah-lebah liar di dalam hutan sana semua tentang madu atau oni dalam bahasa timur di desa ini diatur dengan adat termasuk cara kotong ambil dompu madu pertama kotong harus berdoa di tanah batu dolo memohon bantuan kepada yang kuasa dan leluhur tanah Fatum Nasi supaya diberi keselamatan dalam memanen madu ini adalah bapak matios anin bapak nih salah satu tetua adat di desa Fatum Nasi sini aduh mamae bapak anin nih saking menyatu dan dipendoa dia sampai menangis karena dia teringat dan dipenelur-lelur itu meninggal dunia berita juga dikecedie melihat bapak anin menangis begitu doa selalu kotong panjatkan supaya kotong berhasil memanen madu selain tetua adat sona ada yang boleh beribut atau beromong banyak nah sekarang waktunya kotong-potong ayam selain untuk simbol adat ayam atau manu dalam bahasa timur harus didoakan oleh bapak anin dolo setelah orang-orang dong lengkap kotong semua makan sirip pinang dolo itu sebagai tanda penghormatan terhadap leluhur dong habis itu kotong makan ayam dan nasi sampai habis kalau itu habis baru kotong semua boleh meneruskan perjalanan untuk biar memadu di Fatum Nasi sini sarang lebarong tak gantung di pohon-pohon yang tinggi ayi pantasah untuk amin madu kotong bisa pisah sendiri kotong harus rame-rame karena semua harus berperiksa sama melakukan banyak hal banyak bagian dalam memanen madu ada yang membuat tangga ada yang membuat kumpulan daun ampupu untuk mengusir lebah dari sarangnya dan ada juga yang menyanyi-menyanyi dan memberi petunjuk pokoknya semua itu ada di bagian masing-masing setelah tangga selesai kotong buat kumpulan daun ampupu petar itu kotong bakar biar bisa usirin lebah-lebah dong yang naik nanti ju hanya satu orang sah soalnya ada kesana soalnya ada cukup tempat untuk banyak orang weh ini bapak semua naik ambil madu nih aduh beta jadi tegange ya Tuhan semoga saya soalnya ada apa-apa semoga semua berjalan lancar aduh mamai itulah barus karena usir aduh inilah barus buat tahambur kiri kanan Sani sarang madu lalu diturunkan pakai tali yang tarik kotong buat sini beta bantu bapak awi ini madu pun banyak lai oh iya selain madu yang beta mau pakai untuk masak adalah larva atau anakan lebah orang yang mau panen lebah nih di sana boleh mandi ini supaya di bau badan lebih alami kalau su bau sabun atau bau wangi-wangi begitu lebah akan datang dan mengira itu bau bunga dan itu berarti di siap-siap su di badan dong bapak bangka eh disini dong ambil madu pas pagi hari karena di pagi hari lebah sangat terlalu galak seperti di siang hari iris lebah juga Sani bisa sampai habis kotong harus kasih tinggal sedikit biar itu lebah-lebah dong bisa berkumpul lain dan melangkah ke awan atau melangkah ke akhir aduh terima kasih banyak Tuhan eh akhirnya kotong bisa ambil madu dengan selamat dan Sani ada kejadian-kejadian yang berbahaya kita mau coba ini madu dong hmmmm oninamin enak sekali ini madu eh hmmmm ini madu paling enak su yang pernah kita makan nah sekarang kotong samos bisa pulang di rumah untuk cari pupaku supaya kotong bisa masak dengan anak lebar dan oninamin atau madu enak nah sekarang saatnya kotong bapak masak lagi sama-sama mama dan gak keludi lagi ini deh pembahan-bahan untuk bapak masak bumbu kotong iris buat banyak-banyak memang kok sarang lebah juga kotong iris bumbu kotong tumbuh jadi satu jangan lupa pupaku juga disiapkan atas kumis bumbu sampai harum kemudian potong masukkan pupaku dengan anak lebar ke dalam penggorengan potong campur di madu sedikit biar tambah enak toh kita coba sedikit doh aduh mamae pun enak lai memang alam selalu kasih berkah yang banyak untuk semua jamur lebah masak madu su siap potong makan nah sekarang waktunya kotong makan pas beta justu lapar nih mamae sambil menikmati tanah timur yang indah beta makan bersama saudara dong rasa masakan jadi lebih enak sekali jika kotong semua baik dengan alam maka alam pasti memberikan banyak manfaat untuk kotong semua apapun terlalu terlalu Terima kasih.